Menurut saya, ini adalah model khimar yang paling simpel, gampang sekali membuatnya. Insya Allah, setiap pemula akan bisa membuat khimar dengan model seperti ini. Caranya, kita tentukan dulu panjang depan dan panjang belakang khimar yang akan kita buat. Ini kebetulan saya akan membuat pesanan pelanggan dengan panjang depan 100 dan panjang belakangnya 125. Jadi, kebutuhan kain kita adalah 2 x 100, yakni 2 meter, 200 cm atau 2 meter. Lalu, kita potong mengikuti pola dasar dengan ukuran yang sudah kita tentukan. 100 dan 125. Kita gunting. Biasanya, kalau dari saya sendiri, jika pelanggan pesannya adalah panjang depan 100 cm, maka saya lebihkan sedikit di sini, sebagai kampuh jahitan. Sekitar 1-2 cm. Kalau bagian belakangnya, saya lebihkan sekitar 5 cm. Sebagai kampuh jahitan. Karena, terkadang sesudah kita menjahit bagian depan khimar ini, maka bagian atas dan bawah kain kadang tidak sama. Jadi, hasilnya kadang seperti ini ya. Seperti ini. Jadi, ini harus kita rapikan kan artinya harus kita buang. Baik panjang depan maupun panjang belakang. Jadi, ketika memotong kuala khimar, harus diberi kampuh jahitan. Langkah selanjutnya adalah kita ukur di sini 26 cm. Ini sebagai lubang wajahnya. 26 cm. Lalu, kita jahit sepanjang depannya. Kita jahit dari dalam ya. Lalu, tinggal kita buat lingkaran wajahnya. Kita jahit sepanjang lingkaran wajahnya. Ini titik dagungnya ya. Kita jahit. Lalu, Tinggal kita jahit di sekitar lubang wajahnya. Jahit satu sekali saja. Ini sama dengan menjahit yang tiga baris, tetapi ini hanya satu baris. Satu jahitan. Sudah selesai. Lalu, kita rapikan pinggirnya. Barangkali ada yang tidak sama. Baru kita kelim. Atau neci. Sudah jadi nih. Sekarang kita praktikan di kain. Ini adalah kain yang sudah saya siapkan. Dan sudah saya potong. Dengan ukuran ini 100. Dan ini panjang belakangnya 125. Dilebihkan 5 cm. Jadi, 130. Lalu, kita ukur. 26 cm untuk lubang wajahnya. Tandai dengan kapur ya. Kita jahit dari titik dagung ini sampai bawah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih atas. setelah kita jahit dari titik dagu tinggal kita jahit di sekitar lingkar wajah caranya kita lipat dulu kita lipat masuk ini sisa kain di lingkar wajah kita lipat masuk lalu kita jahit sepanjang lingkar wajahnya dari titik ini ini bagian dagunya kita jahit dari titik ini sepanjang lingkar wajah kembali lagi ke titik dagu sebelum kita jahit tepi kain ini kita lipat dulu kita masukkan lalu kita lipat sekali lagi baru kita jahit jadi ujung kain itu tidak terlihat dia selamat menikmati 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 selamat menikmati